Oke, sekarang kita akan membahas metode seharus untuk mencari determinan matriks. Oke, sebelumnya kita biasa menggunakan metode seharus untuk mencari determinan matriks 3x3. Nah, untuk matriks yang lebih besar dari 3x3, maka metode seharus tidak dapat kita gunakan lagi. Jadi tidak bisa, tidak bisa untuk matriks 4x4, 5x5, dan seterusnya, yang lebih dari 3x3. Oke, biasanya kita membuat contoh ini di sini ya. Ini saya kasih contoh, ini matriks 4x4, A11, A12, A13, A14. Ini A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33. A3, A34, A41, A42, A43, A44. A4, A34, A44. Seperti ini. Oke, jadi, metode dari matriks yang seharus itu tidak bisa. Dikunakan untuk seperti ini. Maksud saya, jadi kita mau cari determinannya. Deminan A, sama dengan, kalau biasanya kita menggunakan metode seharus, maka kita tidak kasih extension di sini. Nah, satu-satu. A23, A24, A31. A31, A32, A34, A41, A42, A43, A44. Ya, saya ganti dulu, warnanya jadi merah. Nah, biasa kita akan memperpanjangnya dengan ini. Maka kita copy dari A11 sampai A13, A11, A12, A13. Ini A21, A22, A23. Maka kita. selamat menikmati selamat menikmati ini metode 100 yang biasa ya jadi metode 100 biasa kita biasanya langsung kita kasih garis jadi ini di jumlah dari sini 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 jumlah ini juga di jumlah terus yang ini juga di jumlah dari sini sini dan sini terus kita kurangkan dengan yang dari sini ya kita kurangkan dari sini terus dari sini juga seperti ini jadi kita pertama kita jumlahkan dulu nah seperti ini ini metode seharus yang biasa ya kan bukan yang lanjutan ini tidak dapat kita tidak dapat menghitung determinannya untuk matrix yang lebih besar dari 3x3 dengan metode ini jadi nanti di video selanjutnya saya akan membahas metode yang tepat untuk mencari determinan matrix dari ordo yang lebih besar dari 3x3 menggunakan metode seharus lanjutan atau extension extension of seharus metode untuk mencari determinan matrix yang lebih besar dari 3x3 ya oke jadi ini tidak bisa saya disini tidak tulis tidak bisa dan seterusnya dan seterusnya oke nanti dikurangi oleh selamat menikmati tambah 1 ditambah titik dan seterusnya oke jadi ini tidak bisa oke kalian ingat-ingat supaya kalian tidak salah jalan dan apa yang bisa kita bisa menggunakan metode kopaktor dan metode gambia gebamia gebamia serta digabung dengan metode seharus untuk sementara itu saja ada metode-metode lain yang bisa digunakan metode cio serta metode kondensasi dotzone itu juga bisa untuk mencari matrix yang lebih besar dari 3x3 oke sekarang kita lanjut aja bisa lihat di video saya yang lainnya segera nanti di deskripsi ini ada di bawah deskripsi ada metode seharus lanjutan untuk menghitung matrix yang lebih besar dari ordo 3x3 terima kasih semoga bermanfaat terima kasih